4 hari ini, Oktober di hari Parlemen Indonesia. Betul, dan pas banget nih karena beberapa waktu lalu kita baru saja, apa ya, dilarang juga nih, wakil-wakil rakyat periode. Betul sekali Cita, dan kali ini Yanamonanya akan melihat nih kerjaan rumah dan tantangan wakil rakyat. Beberapa waktulah wakil periode 2019-nya dilantik, dan mereka banyak merubah. Begitu juga peran orang-orang yang juga berubah kepada mereka. Tapi itu saja yang berubah, tapi pikir dan cerja juga harus berubah. Apalagi nih, mereka memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai penyalur aspirasi rakyat. Tantang jatuh mereka menang tanggung jawab tersebut demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pokoknya nak, nanya. Cie-cie yang baru dilantik. Tugas berat di depan mata lho. Apalagi para wakil rakyat di Parlemen ini dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, wajib menyalurkan aspirasi rakyat di republik ini. Gak cuma itu, fungsi legislatif juga sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah. Wih, tugas yang amat sangat berat sekaligus mulia tuh. Hari ini, 16 Oktober, ditinggati sebagai Hari Parlemen Nasional. Yang menandai pentingnya DPR sebagai corong rakyat. Parlemen Indonesia ini punya sejarah yang cukup panjang. Pada zaman penjajahan dulu, Parlemen disebut Volksrat yang diri dari tiga-tiga orang saja. Setelah merdeka, Parlemen kita berubah dengan nama KNIP, AS Komite Nasional Indonesia Pusat. Barulah, nama DPR digunakan pada tahun 1950. Sekarang, Yara mau nanya nih, gimana ya pendapat warga tentang wakilnya yang duduk di kursi Dewan? Angkutan Dewan ya? Itu wakil rakyat kita. Sebenarnya mereka harusnya lebih dewasa. Kalau sekarang sih, kurang percaya? Percaya nggak percaya sih. Jadi rakyat cuma diabaikan doang? Percaya nggak percaya juga sih ya. Soalnya, kalau bilang semuanya nggak bener, buktinya masih ada orang-orang yang mau membaur ramah rakyat. Nah, kalau diulik-ulik nih, ada 560 orang anggota DPR yang mewakil rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau anggota DPR yang terpilih, tak kurang dari 2.100 orang. Dari DPR ini, 282 orang merupakan anggota DPR Muka Lama, sedangkan sisanya adalah wajah baru atau tak kurang dari 60%. Wajah baru harusnya sih semangat baru. Salah satu anggota DPR yang terpilih adalah sosok yang satu ini nih. Mbak Yayu, apa kabar? Tahu dong siapa? Kalau iya ada sih, taunya nih memegang tenis. Wah, dari lapangan tenis, sekarang pindah ke lapangan pemen ya? Jadi apa aja yang mau diperjuangkan nih setelah akhirnya duduk di sini, kalau untuk olahraga, langkah konkret dari Mbak Yayu sendiri? Perjuangan itu tersebut saja banyak sebelumnya PR. Salah satunya sudah pasti kalau kita bicara kesejahteraan. Kesejahteraan? Kesejahteraan buat pemerintah. Kenapa? Karena daripada kesejahteraan yang tidak dihargai ini ibaratnya, jadi itu dampaknya luas. Ini yang membuat olahraga kita terperosok. Oke. Perjuangan yang konkret itu seperti apa? Bisa mengajukan peraturan apal gitu ke operasi itu gimana? Salah satunya ya, sudah pasti kita ini kan fungsinya salah satu bisnis. Saya ratu gitu, disitu kan saya bisa menggagas gitu ya, untuk dibanggakan dalam undang-undang. Atau kita bisa juga buka juga undang-undang olahraganya. Tapi kalau saya rasa mungkin lebih baik kayaknya untuk kesejahteraan. Kesejahteraan ini kita bicara sama samsiun dari sisi si atlet ini sendiri. Kedua, faktor yang penting juga, yang saya rasa sebetulnya lebih penting konkretnya untuk keseluruhan ya, daripada cabang olahraga, itu salah satu adalah anggaran. Saya ingin kalau bisa yalim saya ke targetnya, target saya nantinya ke satu persen dari ABDN. Perjuangan sesuai dengan bidangnya ya, semangat. Ya, tunggu janjinya ya. Asal enggak mengulang kelakuan para agot ADPR di sebelum mbak, fakta membuktikan sedikit loh yang justru memakai isinya demi kepentingan pribadi. Satunya adalah kasus korup yang kerap merang para wakil rakyat. Padahal, berbagai fasilitas yang menggiurkan sudah diberikan buat wakil rakyat kita. Tujuannya, jelas bermudah kinerja sebagai wakil rakyat. Raut wajah bahagia bisa jadi terlihat dari anggota bang yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Tapi sebetulnya akan berlangsung lama nih, karena sepung buku pergian rumah mengenai legisla pengawasan dan kesejahteraan rakyat menanti untuk diselesaikan. Tugas lain para wakil rakyat adalah membuat UUD, Undang-Undang Dasar. Tapi ternyata, produk yang dihasilkan pada periode lalu masih dianggap kurang maksimal. Dari data yang Anda dapat nih, pada periode 2004 sampai 2009, tercatat ada 186 produk Undang-Undang yang dihasilkan. Sedangkan pada periode 2009-2012 hanya berjumlah 136 saja. Bahkan, berdasar keperyandikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI, dari 519 anggota DPR pada periode lalu, hanya 4 orang yang kinerjanya dianggap bagus. Jadi gimana ya nasib masa depan Parlemen kita? Melihat bahwa ini pemerintah bagus. Nah, dua-duanya ini harus bersaing untuk hal-hal yang bagus. Oke Pak, baru-baru ini kan anggota DPR yang baru, baru aja dilanding nih ya Pak ya. Kalau Pak Sebastian sendiri melihatnya gimana nih Pak, komposisi anggota DPR yang baru ini? Ya, kalau melihat latar belakangnya, DPR kita sekarang, kode sekarang ini diisi oleh orang-orang yang berlutar belakang. Kalau pengusaha itu kan kerja rapatnya sedikit, kemudian menyebabkan. Dan apa yang mereka lakukan itu orientasi komp. Tetapi di DPR, itu rapatnya yang panjang. Sementara hasilnya, itu singkali untuk menyepakati satu pasar. Sebelum itu berminggu-inggu yang keluar. Di pola, ada kejadian. Jadi mereka-mereka yang dimengambil sisi warga DPR. Terus saya membawa. Si jahit warga masyarakat yang pilih, mereka juga punya hub untuk mengawahi atas jam. Masyarakat yang mau nanggimanya, nanggah jatir jahit dengan cara mention ke ekonannya.